Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School Dan Bapak Ibu Guru yang telah ikut berpartisipasi pada siang hari ini Serta seluruh siswa-siswa SMP dan SMA Cahaya Rancamaya Yang insya Allah selalu sehat dan diberkai oleh Allah SWT Baik pertama-tama, mari kita panjutkan berjujung kepada Allah SWT Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan siang hari ini Dengan kondisi sehat walafiat, amin Dan selamat setelah salam, tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW Yang insya Allah pada hari akhir nanti akan kita tunggu syafatnya Baik teman-teman, perkenalkan Pak Adi akan menemani teman-teman semuanya Dalam kegiatan seminar dalam mencari ide dalam rangka lomba fiksyah kewirausahaan SMP SMA Cahaya Rancamaya Baik, teman-teman, biar sedikit semangat Oke, baik untuk Oke, untuk biar agak lebih santai aja ya teman-teman Jadi sebelum kita akan masuk ke kegiatan inti Jadi pada siang hari ini, seperti yang telah tadi Pak Adi sampaikan Kita telah mengundang salah satu narah sumber Yaitu Ibu Leni Lydia, merupakan Ibu Nabi kelas 10 Beliau adalah dosen di Sekolah Vokasi IPB, Institut Pertanian Bogor Dan insya Allah pada siang hari ini Ibu Leni akan memberikan sharing Terkait dengan ide-ide atau bagaimana cara menemukan ide di kewirausahaan Dan teman-teman pasti sudah tahu ya Acara ini diadakan dalam rangka untuk mendukung kegiatan lomba fiksyah yang telah diadakan Oleh MGMP Guru Sosial di SMA Cahaya Arancamaya Jadi Pak Adi berharap setelah diadakan seminar atau sesi sharing dengan Ibu Leni Maka teman-teman semua dapat mendapatkan ide-ide yang kreatif dan inovatif tentunya Yang teman-teman nantinya dapat diaplikasikan atau dapat didaftarkan ke dalam lomba fiksyah Yang akan segera kita jumpai sebentar lagi Seperti itu Nah untuk ini Pak Adi akan memberikan satu cek untuk semangat teman-teman ya Jadi kalau Pak Adi bilang halo teman-teman tolong dijawab dengan hi ya Jadi kalau teman-teman sudah semangat berarti sudah siap menerima materi ataupun sesi sharing dari Ibu Leni Seperti itu Siap teman-teman semuanya? Siap ya? Siap-siap Oke kalau siap kita akan cek semangat teman-teman semuanya Halo Hai Kayaknya ini masih ada yang belum menjawab hi Jadi kayaknya belum siap menerima materi ataupun sharing dari Ibu Leni Oke sekali lagi ya Pak Adi akan memberikan satu cek sound Halo Hai Halo, halo, halo Hai, hai, hai Oke, Alhamdulillah Berarti teman-teman sudah siap semuanya Dan teman-teman semuanya Pada siang hari ini pada acara seminar Mencari ide kreatif kewirausahaan Ibu Leni tidak akan sendiri ya Tapi akan ditemani oleh Video setting dimana? Oleh Bapak Ahmad Fatullah seperti itu Jadi teman-teman nanti Ibu Leni dan juga Bapak Ahmad Fatullah akan memberikan materi atau sharing terkait dengan mencari ide kewirausahaan atau brainstorming Nah teman-teman Tolong nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada hal yang mungkin kurang jelas nanti akan ada sesi sharing ya Dan tanya jawab Dan nanti Pak Adi akan mengharapkan teman-teman semua aktif dalam menjawab dan juga sharing bersama Ibu Leni dan juga Pak Ahmad Fatullah seperti itu Sudah clear ya teman-teman Baik karena ini sudah waktunya sudah berjalan lumayan lama Maka langsung saja acara akan saya berikan kepada Ibu Leni beserta Bapak Ahmad Fatullah Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Leni dan Pak Ahmad silakan Baik terima kasih Pak Adi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pak Hamzah Bapak terima kasih atas kesempatannya ya Pak ya Untuk memberikan materi dan guru-guru rancamanya yang sudah lama Tidak pernah ketemu ya Alhamdulillah Hari ini saya bisa memberikan materi Ya terima kasih semuanya Ini kelas ada SMP kelas 3 ya sama SMA semua ya Halo Ibu Ya ini saya jawab Ahmad Fatullah Andalah alumni Pak dari sekolah vokasi saya kenalkan Nah beliau dari SMA juga sudah berbisnis Makanya saya bawa semoga bisa menginspirasi juga ya Untuk semuanya Nah ini saya share screen dulu Untuk adik-adik semua Semoga mudah-mudahan ya Insya Allah Setelah mengikuti ini Ada semangatnya untuk berwirausaha Ya Kemudian mengikuti perlombaan Nah Ini semangat wirausaha yang kami berikan Saya dan Manggilnya apa ya Abang kali ya Lebih dekat sama Bang Ahmad Fatullah Ya Oke Apa sih wirausaha Nah mungkin selama ini bertanya-tanya Apa sih sebetulnya wirausaha itu Ya Wirausaha adalah Atau sering diserangkan Ya wirausaha ya Mungkin kalau dibilang definisinya Nanti terlalu panjang ya Untuk adik-adik Saya langsung aja kepada Ininya Kasus atau siapa Ya Almedia Nayara Nah kita Lihat dulu Ada yang tahu Almedia Nayara? Coba siapa? Ada yang tahu semuanya? Belum tahu Ibu Belum tahu ya Almedia Nayara Pernah lihat di televisi Atau pernah lihat Di Nonton di Atau lihat di IG-nya Atau misalnya lihat di ini ya Di Apa Internet juga ada Ya Almedia Nayara Nah usianya sekarang 13 tahun Tapi Dia menemukan Ide bisnisnya itu Pada usia 9 tahun Kelas 4 SD Ya Nah bisnisnya adalah Bisnis slime Kalau slime mungkin tahu semua ya Waktu jaman-jaman SD Mungkin ya Nah penghasilannya Sekarang itu bisa 60 juta per bulan Dari slime aja Ya kita lihat Nah kita belajar ya Dari Almedia Nayara ini Dari usaha slimenya Apa yang Almedia Nayara Lakukan Ketika memulai bisnis Bagaimana dia Anak 4 Kelas 4 SD Usia 9 tahun Bisa memulai bisnis Seakan-akan Gak mungkin ya Tapi ternyata Itu ada Gitu ya Nah kita lihat Di sini Apa yang Almedia Nayara Lakukan ketika Memulai bisnis Awalnya Nayara itu Dia melihat Kakak kelasnya Ya melihat Kakak kelasnya Memainkan slime Jadi main slime itu Ini ya Mainan Mainan Bapak yang Seperti berlendir itu Jadi suka Kayak lengket-lengket gitu ya Ada lemnya Nah Itu Dulu sempat Dulu sempat booming kan Nah itu Kakak kelasnya Mainkan slime Nah ini Dia seneng melihat slime tersebut Karena dia suka yang unik-unik Penasaran Mencari informasi Nah mencari informasi Ya bagaimana Ya Alhamdulillah Sekarang kan semua Segalanya dimudahkan ya Dengan adanya teknologi Langsung Melihat dari Youtube Bagaimana cara membuat slime Di Youtube Nah dia ingin tahu Yang penting rasa ingin tahu Ini yang harus kita miliki Gitu ya Semua pasti Adalah Ingin tahu Tapi kadang Ingin tahunya itu Tidak kita Apa ya Tidak kita Kadang ada rasa ingin tahu Tapi udah cuek aja Gitu kan Tapi harus kita cari Kita harus cari Apa ya Nah Kita cari Apa yang menyebabkannya Bagaimana caranya Gitu ya Kemudian Dia mencoba Melakukan eksperimen Nah setelah dia bertanya Bagaimana caranya Gitu Kita harus kritis Bertanya seperti itu Sehingga dia Melihat bagaimana ya Caranya dia mencari Terus melihat Youtube Ya Kemudian melakukan Percobaan-percobaan Beli Minta Uang Sama orang tuanya 50 ribu Kemudian dia coba Beli alat-alatnya Seperti misalnya Lem Deterjen Yang lain-lain Kemudian dicoba lagi Dicoba lagi Sampai berkali-kali Artinya apa Kalau berkali-kali Berarti yang pertama Gagal kan Tapi dia gak bosan Gagal Gagal Coba lagi Coba lagi Coba lagi Sampai dia menemukan Slime yang betul-betul Bagus Slime yang betul-betul Sempurna Yang baik Nah ini ya Dalam Kalau kita membuat sesuatu Itu buatlah Yang terbaik Artinya Yang ada biasanya itu Seperti apa Kita harus tahu Dan kita harus mempunyai Sesuatu yang Berbeda Kita punya harus lebih baik Lebih unik Atau adalah Satu kelebihannya Kemudian Setelah dia mencoba Bereksperimen Nah kebetulan Di sekolahnya juga sama Kayak dirancamanya Dilakukan Ada bidang Interpreneurship Kemudian Dilakukan Perlombaan Jadi ada program Wira usahanya juga Di sekolahnya Nah ini kesempatan Naya Untuk menjual Slime miliknya itu Dijual Di sekolah Kemudian dikenalkan Sama teman-temannya Karena dijual di sekolah Dikenal sama teman-temannya Teman-temannya pada senang Akhirnya Itu menjadi bisnis Ya Dia kembangkanlah Bisnis tersebut Nah dia ingin Berkembang Sehingga dia memanfaatkan Teknologi yang ada Sekarang ini kan mudah ya Misalnya Kayak Sosial media Sosial media ya Ada IG Ya Ada Facebook Ada Youtube Ada macem-macem Nah Dia melihat peluang ini Dibantu oleh kakaknya Dia masih kalau sempat SD Gak tahu IG Gak tahu Instagram Gak tahu apa Karena Di rumahnya juga Dia hanya Menggunakan Handphone itu Dua jam Ya Hanya dua jam aja Kemudian itu hanya boleh Sabtu minggu Misalnya Nah selebihnya Gak boleh Dia gak ngerti Tapi ada kakaknya Ya kakaknya yang bisa bantu Akhirnya dimasukkanlah Hasil karya Naya ini Ke IG-nya Slime-nya dibuat di IG Ditawarkan Dijual Nah sehingga Itu permintaannya Banyak Ya Sampai Ke Ini Keluar kota juga Sampai Papua juga Ada yang minta Slime-nya Naya ini Gitu ya Nanti coba Searching di internet Ya Nah bagaimana caranya Memulai Bisnisnya Gitu ya Nah bagaimana kita Cara memulai bisnis Tentu kita harus Mencari ide Bisnis dulu Apa sih ide Bisnisnya Mungkin kita Ah gak bakat Bisnis Ah gak tahu Sebetulnya bukan Begitu Semua itu Pasti ada Ya Tapi Yang lebih enak itu Dimulai dari diri Sendiri Kita yang ingin Memang kita ingin Untuk Mencari ide Bisnis tersebut Gitu ya Nah Sebetulnya mudah sekali Ide bisnis Ide bisnis itu Dapatnya dimana Gimana sih Nah Ide bisnis bisa Kita lihat dengan Banyak ya Kita bisa peroleh Dari melihat Mendengar Merasakan Bagaimana caranya Kalau Naya tadi Dia dengan melihat Melihat kakak Kelasnya Tapi sebelumnya dia Belum ya Belum niat Belum berniat Untuk berbisnis Dia hanya melihat Kakak kelasnya Aja Kemudian dia tertarik Dengan produknya Dan dia ingin mencoba Gitu kan Ingin mencoba Membuat sendiri Nah disitu ada Jiwanya Sudah mulai nih Dia coba Sampai dia membuat Yang baik Ya Nah dia melihat Dari situ Wah ini ada peluang Enggak Anak kelas Anak umur 9 tahun Mungkin belum berpikir Kesitu Gitu ya Apalagi yang kita Sudah memikirkan Kita pengen Ya apa ya Gitu kita cari sendiri Tentu bisa Melihat banyak Di lingkungan rumah Mungkin sekarang Di rumah masing-masing ya Nah di lingkungan rumah Kemudian kita bisa Kemudian kita bisa Searching di internet Ya kan Kemudian atau Melihat orang tua Kakak Teman Ya semua banyak Yang bisa kita lihat Atau bisa juga Dengan mendengar Ya kan Mendengar Apa yang kita dengar Misalnya Oh Ada si A mengatakan Wah bisnis ini Bagus loh Sekarang Nah atau Apa aja Yang kita dengar Yang mungkin itu Menarik Kalau menarik itu kan Kita ingin mencoba Ya rasanya Kok sama ya Hobi aku kan bisa Buat ini Aku kan bisa Buat itu Aku juga bisa kok Gitu kan Mulai dari mendengar Atau bisa dengan Merasakan Nah biasanya Kita Sudah tahu Ini yang Udah ini ya Kita ketemu Misalnya Mencoba-coba Ya Atau Kita berpikir Atau Udah ada feeling Udah ada rasa Ya maksudnya Kayaknya ini Bagus lah Buat bisnis Gitu ya Udah bisa kita Rasakan sendiri Feeling Nah itu biasanya Kalau kita udah sering ya Melihat Mendengar Itu kita bisa Dari Hanya merasakan saja Kita sudah Tahu Ya Nah kemudian Sumber ide Sumber ide itu Bagaimana ya Paling enak itu Kalau untuk SMP SMA Seperti sekarang ini Bisa dari hobi Ya hobinya apa Gitu kan Nah kalau hobinya Misalnya Hobinya Menulis Ya Memang menulis itu Bukan sumber ide Sumber ide juga Kalau kita hobinya Menulis Membuat artikel Misalnya Ya itu bisa Kemudian apa lagi Menulis cerita Ya Nah bisa Kemudian hobinya Apa lagi Hobinya saya suka Ngoprek-ngoprek Misalnya gitu ya Ngoprek-ngoprek Apa Nah buatlah Dari Apa sih Ide bisnis Yang bisa Apa ya Dengan mengoprek Ya artinya Mengoprek itu Ada sesuatu Kita lihat Kemudian Dicoba-coba Gitu ya Dilihat-lihat Di Apa Dibongkar-bongkar Dipasang-pasang Nah Apakah mau Buat Mainan Atau kita Mau buat sesuatu Misalnya Untuk Perlengkapan-perlengkapan Belajar Misalnya Rak buku Atau misalnya Bisa Apalagi Bisa Buat rak sepatu Ya Lampu belajar Itu kan juga Semuanya ide Nah Hobi Ya itu dari hobi Nanti bisa menghasilkan Ide-ide kreatif Misalnya gitu Ya Kemudian Bisa juga Dari pengalaman pribadi Ya Pengalaman pribadi Waktu kita berjalan Misalnya Atau kita sering Waktu Kecil Ibunya masak apa Gitu ya Seneng Wah masakan ibunya enak Atau kalau dicampurin Enak Atau kita memang suka Masak-masak Itu juga bisa Ya Kemudian Dari penelitian Kayak Naya tadi Dia dari penelitian Bukan penelitian yang ini ya Kalau sekarang ini kan kita Yang penelitian misalnya Survei Gitu Nah Coba bereksperimen Paling bereksperimen Kita lakukan Coba Coba-coba dulu Ya Kalau yang memang Untuk yang Udah Tinggi Ya maksudnya Kita mau coba-coba Eksperimennya Betul-betul Misalnya bisa kita Mau buat makanan Nah makanan yang sehat Misalnya begitu ya Makanan yang sehat Bagaimana ini buatnya Nah bisa Kita lakukan Percobaan-percobaan Kemudian Di Aduk-aduk Dicampur-campur Buat adonan Sampai menghasilkan Makanan-makanan yang Berbagai-bagai Rupa Gitu ya Mau yang seperti apa Yang sehatnya itu Apakah mau kita Campur Misalnya dengan Apa nih Kayak sekarang kan Masa pandemi ya Masa pandemi Mungkin adik-adik Semua tahu Kita harus menjaga Kesehatan Gitu kan Harus selalu sehat Nah bagaimana nih Untuk menjaga Kesehatan Ini juga bisa Menjadikan sumber-sumber Ide Ya Atau bisa Kebetulan Kebetulan kita Ketemu Sama seseorang Siapa Gitu ya Kemudian Tiba-tiba aja Muncul ide Ya Atau kita sedang Berjalan Misalnya Kita melihat Sesuatu Gitu ya Kita melihat sesuatu Pas lagi berjalan Kemudian kita Lihat nih Oh Kok bagus ya Gitu ya Apanya yang bagus Misalnya Kita melihat Bagus Kemasannya kah Atau Kita melihat Di jalan itu Kita ketemu Binatang Atau hewan Ya yang hobi Misalnya melihat Kemudian Ini mau Dijadikan Apa Gitu Atau kita Lagi berjalan Juga Selagi Liburan Misalnya Nah Kita ketemu Ada bahan Di hutan Misalnya Ada misalnya Kan di hutan Misalnya kita Kalau liburan Itu kan Ketempat-tempat Yang lagi Kepantai Atau kemana Gitu ya Nah Nah itu Ada misalnya Akar Akar ini Bisa dijadikan Apa Gitu Nah itu Bisa Misalnya Dijadikan Nanti Dijadikan Karya Ya Dihasilkan Misalnya Dibuat Ada taneman Di dalamnya Dibuat Kreasi Namanya Apa Taneman Yang Atau Sesuatu Di dalam Kaca Bisa Untuk Kreativitas Biasanya Nah itu Juga bisa Diketemukan Secara Kebetulan Jadi Apapun Itu Kalau kita Di Di jalan Atau lagi Ngapain Ketemu Ada sesuatu Kemudian muncul Ide Gitu ya Kemudian Berita Seminar Sekolah Ilmu Atau kita Baca-baca Buku Baca-baca Seminar Melihat Seperti tadi Ini ya Naya Oh naya Begini Gitu kan Nah itu juga Bisa menjadikan Suatu Sumber Ide Dari Youtube Instagram Facebook Twitter Itu juga Banyak Ya banyak Sekali Kita bisa Lihat Makanya Kalau misalnya Punya Handphone Nah itu Manfaatkan Jadi Dimanfaatkan Handphone Itu bukan Untuk Main Game Terus Boleh sih Main Game Tapi Jangan Lama-lama Nah coba Lihat Youtube Apa yang bisa Kita pelajari Ya kalau yang Tidak Bermanfaat Buang Nah apa yang Menarik Karena masing-masing Orang kan Minatnya Berbeda-beda Nah kemudian Nah kemudian Dari IG Juga bisa Kita lihat Apa yang menarik Misalnya juga Facebook Semua Nah sekarang Sumber-sumber Ide itu Banyak sekali Ide itu Tidak harus Yang sesuatu Yang baru Bisa juga Dengan Memodifikasi Jadi Hanya menambahkan Sedikit Atau yang Berbeda Seperti Naya Tadi Kalau biasanya Slime itu Berlendir Misalnya Tapi dia Membuat Slime itu Tidak berlendir Lebih padat Nah itu Jadi harus Unik Berbeda Jangan sama Dengan yang Lain Nah Enam cara Mendapatkan Ide bisnis Bisa dengan Tukar pikiran Ngobrol sama teman Ngobrol sama guru Ngobrol sama orang tua Ya itu juga Bisa menjadikan Suatu Ide Kemudian Atau kita Berandai-andai Ya Misalnya Nanti Kalau udah Kalau ini Dijadikan Gitu ya Karena Saya Ibu punya Ini ya Punya Ada juga Mahasiswa itu Dia membuat Apa Itu tadi Yang dari Ginseng Jawa Ya Nah Ginseng Jawa itu Dijadikan Kreativitas Ya Jadi di dalam Namanya Apa saya lupa Itu Itu ide dia Nah Dibuat Ginsengnya itu Bunganya ya Bunga ginseng Itu kan bagus Nah Dibuatlah untuk Dimasukkan ke dalam Kaca Kemudian dibuat Jadi tempat Kosmetik Atau apa Gitu Nah Itu bagus Ide nya Kemudian Berandai-andai Lagi Misalnya Dijadikan Apa Gitu ya Banyak Merasa ingin Tahu Juga Ini penting Ya Seperti tadi Naya juga Dia merasa Ingin tahu Kemudian Ada juga Misalnya Rasa ingin Tahu Misalnya Begini Contoh Yang ini Apa ya Mungkin Tahu Kalau Hidropon Tahu Nggak Mungkin Nggak Ini Apa ya Saya Kasihkan Contohnya Misalnya Jadi Rasa ingin Tahu Kita Ya Kita Coba Seperti Misalnya Ada juga Ya Itu menarik Juga Saya Rasa Ada Limbah Misalnya Tebu Ya Tebu Itu kan Ada Ampas Tebu Misalnya Ampas Tebu Tahu 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 Sering Beli di Jalan Oh Ada Pak Alhamdulillah Nah Itu Ampas Tebu Itu Itu Dijadikan Ini Dijadikan Apa Media Tanam Jadi Pengganti Rokul 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 Itu Media Untuk Hidroponik Sekarang Susah Sekali Tuh Nyarinya Nah Dia Ingin Tahu Ini Bisa Enggak Dijadikan Sebagai Pengganti Media Kemudian Dicoba Gitu Ya Ternyata Bisa Misalnya Jadi Anda Rasa Ingin Tahu Kenapa Ini kan Sayang Dibuang Ini kan Begini Ini kan Jadi Sampah Ini kan Jadi Limbah Jadi Dari Limbah Itu Aja Bisa Kita Hasilkan Kreasi Kreasi Baru Gitu Ya Kemudian Memodifikasi Bisnis Yang Sudah Ada Nah Kayak Misalnya Tadi Naya Slime Nah Itu Dimodifikasi Sama Dia Gitu Ya Kalau Yang Biasa Itu Berlendir Dia Buat Ya Yang Berbeda Gitu Jadi Yang Berbeda Yang Bagaimana Yang Lebih Padat Lebih Tapi Dia Lebih Lengket Tidak Berlendir Tidak Berair Nah Kemudian Mencari Tahu Bisnis Yang Sudah Ada Jadi Sudah Ada Bisnis Bisnis Apa Misalnya Bisnis Teman-teman Misalnya Oh Temannya Sudah Bisnis Nah Kita Bisnis Apa Ajan Yang Sudah Ada Kemudian Kita Cari Ada Enggak Yang Apa Yang Bisa Berbeda Jadi Kita Tidak Sama Dengan Bisnis Yang Ada Sebelumnya Gitu Ya Tapi Kita Sama Hampir Sama Ya Kalau Memodifikasi Kan Kita Barangnya Sama Tapi Kita Modifikasi Yang Berbeda Sedikit Gitu Kita Mencari Tahu Bisnis Yang Sudah Ada Ini Apa Aja Kita Bisa Menirunya Juga Atau Kita Justru Membuat Yang Berbeda Sama Sekali Kemudian Meyakinkan Diri Harus Kita Harus Yakin Bahwa Kita Bisa Kalau Kita Enggak Yakin Bagaimana Kita Bisa Jadi Harus Yakin Kita Bisa Kok Bisnisnya Gitu Nanti Takut Gak Bisa Coba Jadi Harus Berani Action Coba Gitu Ya Kalau Kita Gak Yakin Nanti Sampai Kapanpun Kita Gak Berani Coba Kita Gak Akan Pernah Mulai Berbisnis Memangnya Bisnis Bisa Sambil Sekolah Nah Ini Pertanyaan Bisa Enggak Kira-kira Bisnis Sambil Sekolah Bisa Iya Kenapa Bisa Ya Bisa Tapi Kita Harus Apa Harus Bisa Mengatur Nah Ini Kita Lihat Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Di Sekolah Misalnya Bisnis Apa Aja Yang Kita Lakukan Di Sekolah Nah Ada Boga Boga Ini Ada Makanan Eskrim Misalnya Makanan Ringan Makanan Ringan Itu Kerupuk Kerupuk Bukan Maaf ya Makanan Ringan Itu Misalnya Seperti Pisang Goreng Misalnya Donat Misalnya Nah Itu Bisa Kita Untuk Ke Teman-teman Misalnya Ya Kemudian Cemilan Cemilan Seperti Kerupuk-kerupuk Kacang-kacangan Seperti itu Terus Yang Instant Mie Instant Seblak Instant Kemudian Apa lagi Makanan Untuk Sarapan Siapa Yang Buat Yang Buat Siapa Kita Yang Buat Bicarakan Aja Di rumah Ya Mungkin Bisa Dibantu Siapa Kalau Makanan Sarapan Kan Agak Sulit Ya Nah Kita Memasarkannya Gitu Ya Kemudian Minuman Bisa Juice Misalnya Sirup Air Mineral Soft Drink Minuman Botol Ya Kemudian Yang Kria Apa Handmade Ya Seperti Slime Tadi Lukisan Squishy Origami Ya Anyaman Anyaman Yang lain Banyak Ya Nah Ini Bisa Kita Jadikan Untuk Bisnis-bisnis Di sekolah Pakaian Ada lagi Pakaian Yang suka Misalnya Desain-desain Atau Misalnya Ini bisa Buat Jersey Bola Jersey Basket Jersey Class Ya Kemudian Jacket Class Sepatu Olahraga Siapa Yang Buat Kita Yang Mengkoordinir Bukan Kita Yang Buat Gitu Ya Kalau Kita Bisnis Kita Yang Mengkoordinir Kita Yang Menghubungkan Dengan Produsennya Ya Kemudian Kita Mengambil Kelebihan Disitu Kemudian Bisa Juga Dengan Aplikasi Digital Ya Mungkin Aplikasi Digital Yang Digital Ini Lebih Baik Bang Atta Aja Ya Bang Atta Panggilannya Silahkan Bang Atta Ya Bu Terima kasih Suara Saya Terdengar Suara Saya Terdengar Bu Dengar Tapi Kuatin Lagi Dikit Sudah Sudah Kuat Ya Sudah Ya Kalau Tadi kan Ibu Lenny Telah menjelaskan Ke teman-teman Banyak Bahwa ide bisnis itu Ada boga Ada kria Nah Itu tergantung Kalau misalkan kita Lihat dari Tipe-tipe disini Ada boga Ada kria Aplikasi Desain Dan lainnya Itu balik lagi Bahwa sebenarnya Bisnis itu Tidak jauh-jauh Dari diri kita Jangan buat Bisnis itu Jauh dari diri kita Kenapa Jangan buat Bisnis kita Jauh dari diri kita Nantinya Ketika kita mulai bisnis Ternyata kita Tidak paham Bisnis apa Yang kita Buat Kayak gitu Bisnis apa Yang kita mulai Kalau misalkan Tidak paham Apa Efeknya Ya kita Tidak akan tahu Apa yang kita Lakukan Gitu Nah Jadi kalau Misalkan Bicara aplikasi Digital Pastinya Teman-teman nih Mulai dari Teman-teman Ada-ada SMP Ataupun Teman-teman yang Sudah SMA Sudah mau lulus juga Itu Saya rasa Di kondisi sekarang Itu pasti Berdampingan Hidup berdampingan Dengan yang namanya Aplikasi digital Bahkan ada juga Yang hobi Ada gak Kira-kira yang hobi Buka aplikasi Ataupun Justru malah Mencoba untuk Coding gitu Ada gak Yang udah belajar Coding dari sekarang Ada-ada Ada-ada Ada yang Badi komputer Biasanya Ya Nah itu Coding banyak X school terbanyak Beserta coding Wow Keren Keren Nah Keren juga Kalau misalkan X school terbanyak Coding gitu Karena memang Kalau misalkan Teman-teman Melihat ke depan Bahwa yang dibutuhkan Adalah Kita bisa Mengkodifikasi Sesuatu Menjadi digital Kita bisa Mereka Sesuatu yang Sudah ada Sekarang Menjadi Kondisi Didigitalkan Karena Karena ya Peluangnya Sekarang itu Orang-orang Inginnya Banyak yang mudah Orang-orang Inginnya Yang ada Di genggaman Yang ada Di hp Dan sebagainya Nah Kalau misalkan Teman-teman Udah memulai Dari sekarang Kemudian Teman-teman bisa Dengan mudahnya Itu Dilingkan Atau dihubungkan Dengan hobi Teman-teman Misal Teman-teman hobi game Gitu Apakah kita akan Selamanya jadi Pertanyaannya Apakah Akan selamanya kita Jadi penikmat game Kenapa gak kita Buat game Yang memang Kita suka banget Kayak gitu Nah Itu bisa banget Dijadikan bisnis Kayak gitu Nah terus Nah terus Bagi teman-teman Yang memang Suka Apa Selain Coding Tapi Ada kan yang Saya hobi Aplikasi nih Tapi saya gak Gak bisa Coding Kayak gimana Coba dihubungkan Lagi gitu Dengan Dengan Hobi Yang kita Miliki Misalkan Kita hobi Ngerekam video Gitu Kita bisa kok Jadi video editor Kenapa ya Bisa jadi video editor Video editor itu Sekarang Luang bisnis Banget loh Banyak orang-orang Yang mencoba Untuk Memulai Youtube Ataupun Instagramnya Dan sebagainya Atau tiktok Tapi dia gak Gak bisa editing video Nah Kita tawarin Jasa kita sebagai Video editor Gitu Nah Balik lagi Yang ke Yang bisa coding Tadi Website Kita bisa jual Website Kita bisa Mengkodifikasi Website Tentunya sesuai Dengan keinginan Seseorang Website itu Mahal banget loh Kalau misalkan Teman-teman tau Kalau harganya dijual Itu mahal banget Dan Ya Yang penting Kita paham Kemudian Akun game Kita bisa ngejualin Akun game Kalau misalkan Memang teman-teman Hobi banget Di akun game Nah Kalau misalkan Udah hobi Terus Hobinya Hobinya jualan Tapi Hobinya jualan Tapi pengennya Yang digital Digital Terus kita Gak tau Mau apa Kita gak bisa Ngedit video Kita gak bisa Buat game Kita gak bisa Coding Terus apa Kita bisa jualan 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 itu skill Utama dari bisnis Perlu teman-teman Ketahui Jadi makanya Disitu mungkin Ditaruh voucher Google Play Kita bisa jualan Voucher Google Play Disana Itu bisa Bisa banget Secara digital Dijual sekarang Nah sekarang Desain grafis Kalau desain grafis Banyak gak Yang suka Ada yang Suka ngedesain Alhamdulillah Alhamdulillah ada Kalau saya Suka ngedesain Itu dari SMP Walaupun Saya waktu itu Gak punya laptop Ya mungkin Beda dengan Kondisi sekarang Waktu dulu Ketika saya ngedesain Saya mesti Quarnet Kalau sekarang kan Ya banyak Udah pada Udah pasti Punya megang laptop kan Karena awalnya Saya suka Ngambar Nah tapi Ternyata Ketika SMP SMA Saya ngelihat peluang itu Bahwa Ada orang Yang dia Pengen Buka usahanya Tapi Gak tau Menunya itu Ditulis Pakai gambar Atau mau dicetak Kalau misalkan Dia Kepercetakan Mahal Jadi waktu itu Kebetulan Karena kenal Tetangga saya Dia tau Saya bisa ngedesain Dia minta ke saya Dek bisa gak Kamu desainin menu Oh iya bisa mas Gitu bisa bang Saya bilang kayak gitu Akhirnya Dari situ Bu Bentar bu Eh maaf Ya Eh sorry maaf Sebelumnya bu Sebelumnya Sebelum ini Ya Nah Dari situ Saya mulai Mulai untuk Berjualan desain Ternyata banyak Dan Alhamdulillah Akhirnya konsisten Sampai sekarang Gitu Ngejualin desain Ilustrasi saya Gitu Lukisan digital Saya juga Saya jual Gitu loh Nah Terus kalau misalkan Ada pertanyaan Saya gak bisa Gak bisa Ngedesain Tapi saya Hobi foto Yaudah Foto tuh Banyak banget Jasanya Sekarang dibutuhin Gitu Banyak banget orang yang Membutuhkan jasa foto Ada temen saya Waktu di SMA Itu Awalnya dia Ngebantuin Fotonya Pernikahan kakaknya Gitu Tapi Dari sana ternyata Kakaknya nawarin Jasanya dong Ke temen-temennya Dan sekarang Dia konsisten Di dunia fotografi Gitu Nah Kemudian Gak bisa foto Tapi kalian punya Punya rasa Terhadap warna Terhadap Lingkungan sekitar Kalian bisa Dengan Jual preset Preset itu Semacam Ramuan 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 digital Untuk warna Ke foto Itu di Lightroom Itu banyak banget Nah Ada orang Indonesia Dia tinggal di Jepang Dia hobinya foto Gitu kan Tapi Dia jago banget Untuk nentuin warna Dia jago banget Untuk kombinasiin warna Dan terus Dia direkrut Sama Adobe Bukan direkrut sih Diajak kerjasama Sama Adobe Dan dibayar 6 ribu dolar Untuk satu preset Warna Lightroomnya Yang dibeli Sama Adobe Wah Itu kan keren banget kan Kita kan Gak kepikiran ya Masa sih Jual Jual preset warna Gitu Masa sih kita jual Ramuan warna Sama kayak Sama kayak Bisnis lainnya Kita bisa jual resep Kita bisa jual apa Dan sebagainya Nah Yang ketiga nih Yang terakhir nih Misalkan Kita gak bisa desain Kita gak bisa foto Tapi kita Tulisan tangan kita Bagus Gitu Itu Kalau di dunia digital Teman-teman Bisa berkecimpung disana Itu laku banget Teman-teman Ada yang tau Font Font Ini gak Calibri gak Tau-tau Thameshuromen Tau gak Tau-tau Itu dijual loh teman-teman Itu dijual Dan harganya itu Gak murah Gitu Jadi teman-teman Yang punya tulisan bagus Itu sekarang Mudah banget Untuk teman-teman Bisa ngejualin tulisan Teman-teman Dalam bentuk digital Cukup teman-teman Tulis A sampai Z Satu sampai Sepuluh Satu sampai Nol Terus Tanda baca Abis itu Dikonversi ke digital Udah Selesai Dan itu teman-teman Bisa jual Dan harganya Ya paling murah Teman-teman bisa dapat 200 ribu Untuk satu tulisan Gitu Nah menarik kan Nah Untuk teman-teman yang hobinya Kayak Baca buku Ataupun teman-teman yang hobinya Memang Melihat situasi Ataupun sering nulis Tulisan sendiri itu Banyak banget Yang bisa dijual Sekarang tuh Ada yang Namanya Jasa Tulis caption Tulis caption di instagram Jadi kalau misalkan Teman-teman jago nih Buat nulis Itu bisa banget Dan ada platformnya Kalau misalkan Teman-teman mau lihat Itu Yang Tulisan Jasa caption Yang paling bagus Itu ada Kapitulis namanya Nah Itu dia nyediain caption Ke orang lain Terus ada yang Buat novel Atau teman-teman Ngejualin novel deh Karena misalkan Teman-teman cuma hobi novel Tapi gak bisa Nulis novel Yaudah teman-teman Jualin aja gitu Novelnya Terus buku pelajaran juga Kalau misalkan Memang Buku pelajaran yang Diluar buku sekolah ya Maksudnya Bukan buku sekolah Kalian jual-jualin gitu Ke adek kelasnya Terutama Terus bisa Ada yang nulis puisi Ada yang Bagus nulis puisi Kalian bisa jual itu Cerpen juga Dan lain-lain Kalau misalkan Tentang hobi Balik lagi Bisnis yang paling enak Itu adalah Bisnis yang berawal dari hobi Karena Kita gak punya tekanan Untuk memulainya Karena kita seneng Untuk mulainya Tinggal Gimana teman-teman Modifikasi itu hobi Biar menjadi Kebutuhan orang juga Gitu kan Selain kita Memproduksi itu Selain kita Menghasilkan Itu Tapi juga itu Dibutuhkan sama orang lain Apalagi hobi kita Berdampak Sama orang lain Gitu Karena kalau misalkan Lomba-lomba Lomba-lomba Kebirausahaan Gini Itu yang Pasti ditanyain Itu Apa yang menjadi Pertanyaan itu Pertama Bisnisnya Profit gak Bisnisnya Bagus gak Bisnisnya Unik gak Bisnisnya itu Kira-kira Profit gak Terus bisnisnya itu Setelah profit Apa Dampak gak Berdampak gak Bagi orang lain Berdampak gak Bagi masyarakat Berdampak gak Gitu Kira-kira Kalau gak berdampak Ya udah gak masalah Jadikan istu bisnis Yang kita jalankan Kalau misalkan Berdampak Ya Alhamdulillah Gitu Nah Tapi Kalau misalkan Teman-teman bisa Memodifikasi Hobi teman-teman Ataupun Ide teman-teman Menjadi bisnis Yang berdampak Wah itu keren banget Gitu Itu keren banget Buat teman-teman Dampak positif ya Kak Atta Iya Dampaknya dampak positif ya Gitu Oke Bu Bisa di slide Mungkin saya kembalikan Ke ibu lagi Oh gitu Oke Gitu ya Kak Atta ini Kak Atta atau Abang Atta sih Manggilnya Kak Aja Kak Oke Nah Kak Atta ini dia Bisnis ya Dari sekolah ya Kak Atta ya Ya dari sekolah Bu Awalnya jualan apa Kak Atta Awalnya Desain ya Desain Oh gitu Pokoknya Saya banyak lah Ngejual Ngejual makanan juga pernah Waktu SMAD Ya Alhamdulillah konsisten Sampai sekarang Nah ya Jadi itu harus Kita berani memulai Kemudian Bukan hanya mulai aja Setelah mulai Udah selesai Enggak Tapi harus konsisten Artinya Ya dijalankan terus Ya diperbaiki Terus Diperbaiki Perbaiki Perbaiki Terus Supaya terus 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 menjadi lebih baik Gitu Ini begitu ya Jadi bukan hanya Mulai Karena banyaknya begitu Mulai Kemudian tidak konsisten Sudah mulai berkembang Udah Selesai Gitu ya Kalau istilah ininya Angot-angotan ya Nah Enggak ya Tapi harus konsisten Terus kita lakukan Kemudian terus mencoba Dan mencari tahu Ya jadi Konsisten kita lakukan Misalnya tadi Mau bisnis apa Bisnis digital Sekarang Kak Atta ini Dia bisnisnya Kak Atta ini udah selesai Udah tamat Nah dia bisnisnya sekarang Digital marketing Ya Kak Atta ya Ya Bu Nah itu ya Jadi terus Kita mencoba Coba lagi yang Hal-hal yang baru Jadi kalau tadi misalnya Cuma satu produk Misalnya ya Atau cuman kalau makanan Baru satu rasa Kita coba lagi Buat rasa-rasa yang lain Atau Coba lagi buat Bentuk-bentuk yang lain Makanan-makanan Jadi banyak Bervariasi Terus ya Supaya apa Supaya kita juga Tidak bosan Yang makan Konsumennya juga Tidak bosan Dan kemudian Bisnis kita juga Berkembang Ya jadi terus mencoba Dan mencari tahu Mencari tahu lagi Apa Menghasilkan produk-produk Yang baru Gitu ya Kemudian jangan Menjadikan bisnis Sebagai alasan Tidak belajar Nah ini Untuk Siswa Ya biarpun Kita motivasi Ayo bisnis 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 Gitu kan Tapi bisnis itu Bukan alasan Kita Gak belajar Ntar mah Jualan dulu Disuruh belajar Kan Atau nanti Kalau udah di asrama Ngobrol sama teman-teman Di kamar Yang diobrolin Bisnis Melulu Yang enggak Jadi kita harus bisa Mengatur waktu Memanage waktu Kapan waktunya Untuk bisnis Kapan waktunya Untuk belajar Gitu ya Kapan waktunya Kita untuk bermain Bermain juga perlu Jangan Bisnis belajar Bisnis belajar Nanti bisa stress Gitu Jadi Ada juga Waktu bermain Atur waktunya Satu hari itu kan Ada 24 jam Kapan waktu kita tidur Kapan waktu belajar Kapan waktu kita bermain Kapan waktu kita Berbisnis Gitu ya Insya Allah Lancar Bisnisnya Dan nanti Kalau kita mulai Dari sekarang Kelebihannya itu Kalau dimulai Dari kita sekolah Nanti kita Udah selesai Kuliah Terus Bisnis berkembang Kita selesai Udah Kita udah jadi Tapi nanti Kalau kita mulai Nanti Setelah kita Ini Setelah kita Selesai kuliah Misalnya kita baru mulai Wah itu Tanggung jawabnya Bagaimana Ya Kalau gagal Karena bisnis ini Siap untuk gagal Jadi Kalaupun gagal Jangan putus asa Cari lagi Harus tetap Semangat Gitu ya Gagal Gak apa-apa Coba lagi Cari lagi Nah kalau lagi Belajar-belajar gini Kan bisnisnya kecil-kecilan Tapi kita belajar disini Gitu ya Mental kita juga Belajar nih disini Nanti kayak Ka Ata Udah selesai kuliah Udah siap Langsung Menjalankan Bisnisnya Karena udah belajar Dari awal Sedikit 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 Gitu Oke Ya inget ya Manajemen Waktunya Nah Ini ya Menurut Mark Zuckerberg Jika Anda Mengerjakan Hal-hal yang disukai Maka Anda Tak perlu Punya rencana Bagaimana itu Bisa berjalan Dengan baik Artinya apa Lakukanlah Bisnis itu Tadi Sesuai tadi ya Dengan kata-kata Dan yang saya sampaikan Bahwa Lakukanlah sesuai Hobi kita Minat kita Talent kita Jangan kita Ikut-ikutan orang Karena orang Bisnisnya bagus Terus kita pengen juga Seperti dia Untuk mendapatkan keuntungan Padahal kita gak suka Jangan begitu Ya jadi lakukan Apa yang kita Jadi enjoy Kita senang Belajar juga senang Gitu ya Bisnisnya juga jalan Jangan ngejarin uang ya Mikirnya jangan uang Tapi kreativitas kita Itu Harus dituangkan Dijalankan dengan baik Artinya Insya Allah Nanti itu juga Menjadikan Pribadi kita Ya Karena bisnis itu kan Harus jujur Kalau kita gak jujur Nanti Ditinggal Sama orang Orang gak percaya Emang kita Jadi dengan Berbisnis dari sekarang Juga melatih Mental kita itu Ini kita Etika kita juga ya Karena ada etika juga Dalam berbisnis Jadi kita juga Belajar untuk bersikap Jujur Belajar untuk menerima Misalnya Pesaing kita Atau teman kita Bisnisnya lebih bagus Ya gak apa-apa Ya Kita berusaha lagi Jadi lebih kreatif Jadi lebih inovatif Jadi kita berpikirnya Coba berpikir yang Positif Untuk bisnis Insya Allah Bisa berjalan dengan baik Dan insya Allah Nanti menang ya Semuanya Satu ranca maya Nah satu lagi mungkin Bisa juga nih Ide Pak Hamzah Pak Hamzah Kalau misalnya Di ranca maya Kan Anak-anak boarding Makan di Sekolah ya Pak Hamzah Benar Ibu Nah Kalau misalnya nih Misalnya nih Pak Hamzah Anak-anak Misalnya Buat hidroponik Tapi yang sederhana aja Dari ember-ember Kan bisa itu Dibuat yang sederhana Pakai kain planel Misalnya Terus nanti Kalau mereka panen Nah Pak Hamzah beli Sama mereka Sayurnya Insya Allah Hidroponik sedang dimulai Oleh Pak Adi Oh gitu Iya kan seru tuh Atau Budaya ikan dalam ember Gitu kan Sayurnya dimakan Ikannya juga Gitu kan Jadi Akwaponik Misalnya Insya Allah Alhamdulillah Kalau ini kan Anak-anak juga Ini yang nyambung ya Pak Hamzah ya Jadinya Ya Bu Untuk kelas 10 kan Matanya hidroponik Untuk kain-kain Oh iya Nah itu ya Pak Hamzah Insya Allah Anak-anak semuanya Dan Bapak Ibu Guru Mungkin itu Hanya yang bisa saya sampaikan ya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Terima kasih Baik terima kasih Ibu Leni Tepat tangan sekali Untuk Ibu Leni Sangat luar biasa ya Kontennya sangat Menginspirasi Dan Kalau saya boleh Menganalogikan itu Kok mirip kayak ini ya Metode ilmiah Di biologi ya Jadi kayak Kita harus observasi Harus eksperimen Harus analisis Jadi ternyata Sama-sama ya Ternyata ya Bu ya Walaupun Cabai ilmiah berbeda Seperti itu Iya Betul Bapak Baik teman-teman Tadi sudah didengarkan ya Pememparan dari Ibu Leni Maupun dari Kak Ahmad Itu luar biasa sekali Dan Tadi sudah Banyak dikasih bocoran ya Ide-ide dari Buga seperti apa Kria seperti apa Design-ide seperti apa Itu harusnya teman-teman Setelah ini Langsung muncul ide Harusnya ini Oh gak boleh di Oh itu bocoran ya Pak ya Enggak sih Bu Itu untuk ini aja Untuk Untuk brainstorming aja Jadi tidak masalah Untuk memacu anak-anak Buat Memodifikasi yang sudah ada Gitu Jadi gak apa-apa Bu Itu ya teman-teman Baik Karena tadi sudah ada Sesi pemaparan Dari Ibu Leni Maupun dari Kak Ahmad Nah teman-teman silahkan nih Bagi yang penasaran Ataupun kepo Bagaimana sih untuk Bisa membuat ide yang Lebih kreatif lagi Atau mungkin ada hal yang Mau ditanyakan Dari dari pemaparan Langsung bisa ditanyakan ya Bisa memberikan respon Angkat tangan Ataupun Kalau teman-teman Malu untuk Menyampaikan pertanyaannya Bisa ditulis di kolom Chat seperti itu Pak Adi tunggu ya Untuk tiga Pertanyaan pertama dulu Silahkan Ini kesempatan emas tuh Tolong ini jangan disiaskan Ini momen yang Pas untuk teman-teman Brainstorming tentang Ide keberadaan usahaan Nanti biar Ketika ikut fix ya Nanti biar Ide nya biar kreatif Dan inovatif nih Dan bisa memberikan Solusi Yang baik tentunya Untuk Zaman sekarang Ayo teman-teman Ditunggu ya Pertanyaannya Tiga pertanyaan pertama dulu ya Silahkan Siapa aja Boleh tanya Tadi ada Bagaimana Ide nya seperti apa Sumber ide nya seperti apa Tips and trick nya seperti apa Coba teman-teman Ada yang Mau ditanyaan gak Halo teman-teman Oh iya ini Ada satu pertanyaan Oke Baik terima kasih ini Pertanyaannya ada Dari teman kita Virus Nah Pertanyaannya adalah Di mana Website Atau tempat Untuk menjual Dan menawarkan Lukisan digital Nah ini mungkin pertanyaan Untuk Kak Ahmad Kayaknya ya Bisa ulang-ulang lagi ya Di mana Website Atau tempat Untuk menjual Atau menawarkan Lukisan digital Begitu Kak Ahmad Mungkin bisa dijelaskan Untuk pertanyaan ini Baik Tadi dari Virus ya Iya betul Dari virus Banyak Untuk Apa Tempat menjualnya Tapi banyaknya Tempat menjual itu Kayak misalkan Saya cebutin satu ya Ada Seribu Seribu.com Itu tempat Untuk freelance Menjual hasil Lukisan-lukisannya Ataupun Jasa-jasanya Kepada orang lain Tapi Itu butuh Yang namanya Portfolio Atau Lukisan Atau Kalau bicara lukisan Lukisan yang pernah Teman buat Kayak gitu Di Masukkan terlebih dahulu Ke website itu Nanti diverifikasi Sama website itu Bisa atau tidak Nah Tapi Kalau misalkan Yang memang Kayak Tokopedia Atau Bukalapak Yang memang Kita bisa jualan Apa aja disana Dan banyak Peminatnya itu Adalah peminat Orang-orang Peminat lukisan Digital Ataupun Orang-orang Peminat Ilustrasi digital Dan sebagainya Diverus bisa buka Viver.com Gitu Di Viver.com itu Dia langsung terhubung Dengan pasar luar negeri Jadi teman-teman Harus bisa bahasa Inggris Saya rasa sih Kalau misalkan Di Rancamaya Boarding School Bagus banget Bahasa Inggrisnya Tapi Itu gak jadi masalah Jadi Pasarnya itu lebih luas Dan peminatnya itu Lebih banyak Kalau misalkan Ternyata Lukisan digital Diverus Ternyata memang Bagus dan unik Menurut mereka Why not Akan dibeli Kenapa enggak Akan dibeli Sama mereka Dengan harga Lumayan Gitu Gitu Atau saya klik aja Di Di Chat Website Yang Viver.com Ya mungkin bisa diketik Mungkin bisa diketik aja Ya Kak Ahmad Jadi mungkin anak-anak Biar Bisa langsung tahu Dan langsung klik Mungkin seperti itu Silahkan selain virus Teman-teman Kelas 10, 11, 12 Yang pengen penasaran Atau mungkin pengen tahu Lebih dalam Bagaimana caranya Melahirkan ide-ide yang Keraif untuk kewalausahaan Ataupun Mungkin tadi ada yang ditanyakan Dari pemapanan Dari Ibu Dari Dan juga Kak Ahmad Silahkan Tadi memberikan kesempatan Untuk tiga penanyaan pertama Siapa aja ya Jadi sudah virus Oke coba yang lain Yang SMA ini belum ada nih SMA ini Kelas 10 coba Oke Mau Oke Sebutkan nama dan kelas ya Nanti pertanyaannya apa Seperti itu Oke Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Maulana dari kelas 12 Jadi misalnya nih Kita udah Udah ada bisnis kan ya Terus bisnisnya itu udah Udah keluar modal Mayan banyak gitu Terus tiba-tiba Bangkrut gitu Nah itu kan kita jadi Mindur banget gitu Maksudnya Bagaimana sih caranya Biar apa Kita cepat sembuh dari Jatuh mental gitu Baik Mungkin Pak Aji rangkum dulu ya Terima kasih Maul pertanyaannya Untuk pertanyaan dari Maul Adalah Ketika bisnis kita Sedang bangkrut Kan kita akan merasa Mindat seperti itu Itu bagaimana Untuk solusinya seperti itu Jadi silahkan Nanti dari Buleni Ataupun dari Kak Hamad Silahkan untuk Dijelaskan kepada Maul kelas 12 Baik Ini Maulana ya Kelas 12 Udah pernah bisnis Maulana? Sebenarnya Lagi mau mulai bisnis Boba gitu sih Oh Oke Maulana kalau mau Mulai bisnis Kita gak boleh berpikirnya Begini Gitu ya Harus yakin Action dulu Kalau memang kita Makanya kan kita itu harus Supaya gak sampai bangkrut nih Kita harus punya perencanaan Gitu ya Nah dari awal Kita harus sudah rencanakan dulu Ini bisnisnya apa nih? Nah bisnisnya ini kira-kira Peluangnya bagaimana? Jadi kita lihat pasarnya Misalnya kan memang Banyak gak peminat di pasar Gitu ya Nah kita Sekarang kan Sistem online banyak Nah kita pasarkannya kemana nih? Gitu Oke Ini kita harus rencanakan Ya Produksinya juga harus disesuaikan Gitu Nah kemudian Baru kita jalankan Sedikit dulu Pelan-pelan Sambil belajar Apalagi kan masih Sekolah ya Jangan modalnya Jangan banyak-banyak dulu Gitu kan Nah sambil belajar Tapi kalau kenyataannya Seperti ini Misalnya Wah modalnya udah banyak Tiba-tiba bangkrut Bangkrutnya ini Belum dapat untung pula lagi ya Belum sempat untung Belum modal gitu Kira-kira boleh tahu gak Bisnisnya apa Maulana Boleh Boba tadi Bisnisnya Yang keluar Modal banyak gitu Terus Contohnya kayak Apa ya Restoran Rumah makan Contohnya saat ini Rumah makan Kalau ginilah ya Misalnya nih Maulana hobinya apa Senengnya apa Saya ya Macem-macem sih Olahraga main game Macem-macem Olahraga main game Misalnya buat Inilah ya Bangun Itu untuk Apa namanya Pak Adi Untuk Yang kita sewa-sewa Tempat olahraga Misalnya gitu ya Gym gitu Ah gym Tempat gym Tempat gym Atau apa gitu ya Tiba-tiba bangkrut Nah Bangkrut Kalau kondisi seperti sekarang ini Apalagi sekarang ya Maulana ya Pandemi ini semua banyak nih Yang bangkrut Tenaga kerja banyak di PHK Sebetulnya kan Nah inilah sebetulnya Kita sebagai seorang Wira usaha Harus memiliki Jiwa Wira usahanya itu Yang kuat Jadi harus Tahan banting ya Harus berani Berani untuk mencoba Satu Berani juga Untuk bangkrut Itu harus siap Karena memang usaha itu Seperti itu Nah tapi kan kita Siapa sih yang mau bangkrut Gak ada yang mau bangkrut kan Nah makanya untuk Meminimalisasi Supaya jangan Kalaupun rugi Iya Tapi jangan sampai Banyak-banyak lah Ruginya Jangan sampai bangkrut Gitu ya Nah itu kita harus tadi Punya perencanaan Kemudian juga kita harus Bagaimana nih Dengan Siapa timnya Nah timnya ini Harus kerjasamanya yang baik Nah kita mencari tim Juga harus yang benar Gitu yang sama Satu visi misi Gitu Itu aja Kak Atta Sampai ketemu tim Yang ini tuh lama ya Kak Atta ya Tim yang cocok Gitu kan Jangan sembarangan juga Nah ini kan untuk Supaya jangan sampai bangkrut Kita usahakan begitu Jadi jangan Kita ceritanya Mau bangkrut dulu Jangan pikirkan dulu Mau bangkrut Nanti gak mulai-mulai usahanya Tapi bagaimana Mengantisipasi Supaya kita tidak Bangkrut Gitu Kalaupun itu terjadi Istilahnya rugi Dalam jumlah yang besar Itu kan Kita harus siap Karena kalau gak dicoba Itu gak Gak bisa Gak akan kita mulai Makanya mulai dulu Dari yang Kecil Jangan langsung Yang besar Bangun apa Gitu Ada nih Yang saya tahu Gitu ya Dia seneng Berternak Misalnya kan Kemudian Supaya Jangan mengeluarkan Modal yang besar Misalnya Ternak apa Ternak domba Misalnya gitu ya Nah Ternak domba Supaya jangan mengeluarkan Yang besar Karena juga Siapa sih yang ngurusinya Dia juga sibuk Sekolah Gitu kan Akhirnya Dititip Sama siapa Dititip sama peternak Gitu kan Itu kan Kalau rugi Gak sampai besar-besar banget Karena lahannya Lahan peternak Kita gak bayar Upah tenaga kerja Tapi kita bagi hasil Sama peternaknya Gitu Nah Itu kan Kita perlu Kontrol disitu Gitu maulah nak Gimana Berarti pokoknya Aku dulu siap gitu ya Jadi gak boleh Negatif thinking dulu Jangan negatif thinking Kalau kita gak boleh Negatif thinking Harus positif Ya Apapun Harus positif Oke Ada lagi Itu ya Bu ya Kalau saya berlangsung Berarti ini harus Optimis dulu ya Maul optimis Dan juga harus Dicoba dulu Seperti itu sih Miniponya Iya ya Bu ya Jangan negatif Kalau negatif Nanti gak action-action Takut Terus Takut Terus Gitu ya Tapi mulai dulu Dari yang kecil Gitu Supaya nanti kan Kita sambil belajar nih Jadi waktu pada saat Udah besar Kita udah siap Ilmunya kita udah dapet Pengalamannya juga Kita udah dapet Gitu Oke mau Oke siap Terima kasih banyak Baik Terima kasih Ini ada beberapa Pertanyaan Cuma ini Sepertinya Sama sih tadi Poinnya kayak Poinnya Maul Jadi mungkin Saya ambil Pertanyaan yang berbeda Dari sudut pandangnya Dari pertanyaan si Maul tadi Nah ini mungkin ada Pertanyaan yang berbeda Yaitu Oh iya ini Saya tertarik Di bidang Digital Nah Apakah ada tips Selain Harus Apa namanya Semangat dan juga Mental Yang harus optimis Apakah ada tips-tips Yang spesifik Yang Harus dilakukan Oleh orang yang Tertarik ke Bisnis digital Sal dan Staff apa aja Yang harus dihindari Dalam bisnis Seperti itu Pertanyaannya Oke Kak Atta Mau saya ulangi lagi Ya Boleh Boleh Pak Boleh Baik Pertanyaannya adalah Saya tertarik Di bisnis digital Itu kira-kira Ada tips Spesifik apa aja Yang harus saya lakukan Dan apa aja Yang harus saya Tidak lakukan Dalam melakukan Bisnis digital Seperti itu Oke Baiklah Pertanyaan dari rampak Kelas 10 Oh ya Baiklah Rampak ya Pak Pertanyaannya bagus Selain semangat Juga Selain mental juga Yang paling penting Di bisnis itu Selain semangat Dan mental Adalah Kita paham Apa yang ingin Kita bisniskan Dalam artian Saya mau nanya dulu Digitalnya Digital apa Gitu kan Apakah Teman-teman pun Harus bertanya Kepada diri teman-teman Yang senang digital Digitalnya digital apa Digital dalam Bentuk Aplikasi kah Atau digital Dalam bentuk visual kah Atau digital Dalam bentuk Suara kah Atau dalam bentuk Tulisankah Itu teman-teman Harus tahu dulu Teman-teman harus tahu Nah kenapa saya bilang Harus tahu Karena Ketika teman-teman Berkecimpung dirinya digital Satu hal yang paling penting Adalah teman-teman Tahu apa yang teman-teman Lakukan Teman-teman tahu Dimana teman-teman Melakukannya Gitu Misal Contoh Teman-teman Mau bisnis digital Di bidang lukisan tadi deh Lukisan digital Ya gitu kan Memulai di bidang Lukisan digital Nah pertama teman-teman harus tahu Bagaimana teknisnya Untuk membuat lukisan digital Ya gitu Apakah langsung Di aplikasi Kalau misalkan lukisan itu Biasanya aplikasi Photoshop Atau gak ilustrator Atau Corel Teman-teman harus menguasai Terlebih dahulu Gitu Nah kemudian Teman-teman tahu Menjualnya dimana Gitu Teman-teman tahu Menjualnya dimana Dalam artian Apakah di situs Yang saya bagikan tadi Atau di sosial media Juga bisa Gitu kan Nah Oke kita contoh Ke sosial media aja Yang lebih mudah Nah di sosial media Kita harus tahu Karakteristik sosial medianya Kayak gimana Tempat kita berjualan Itu seperti apa Orang-orang yang ada Di dalam situ Itu bagaimana Gitu Nah kita harus tahu Gitu Nah kemudian Nah Tadi kan udah tahu tuh Udah tahu Apa yang kita lakukan Jadi emang benar-benar Harus detail Apa yang kita lakukan Kita harus punya Pengetahuan tentang Apa yang kita lakukan Jangan Gak tahu Apa yang kita lakukan Kan ada tuh Orang yang pengen Tapi dia gak tahu Apa yang harus dilakukan Gitu Apa yang dia lakukan Nah kemudian Tipsnya Jangan pernah Kemudian kalau udah banyak Jangan pernah mengiakan Yang sesuatu yang Tidak kita pahami Gitu Jangan pernah ia sama sesuatu Yang gak bisa kita kerjakan Gitu Untuk bisnis ya Gitu kan Itu jangan pernah Karena nanti Itu bakalan Bakalan akan merusak diri kita Gitu Selain kita akan Terkena Terkena dampak Karena Tekanan Karena kita gak bisa Mengerjakannya Lalu kemudian Apa ya Kepercayaan Kepercayaan Orang lain akan hilang Gitu Kepercayaan itu Paling penting Kalau misalkan Di bisnis digital Karena ini jasa Gitu Yang ditawarkan itu jasa Gitu Yang pertama teman-teman tahu Apa yang teman-teman lakukan Kemudian Berprinsip Istilah saya itu Punya prinsip Itu Pak Itu Pak Mungkin yang bisa Disantarkan Baik terima kasih Penjelasannya Kak Ahmad Kayaknya sudah jelas ya Rampak ya Nah teman-teman Ini Karena sudah Waktunya sudah Jam 2 lebih Dan hampir Setelah 3 Dan juga sudah ada 3 pertanyaan Maka Dengan berhati Ini Pak Adi tutup ya Untuk saya ceritakan jawabnya Nanti mungkin Kalau ada pertanyaan Lebih lanjut Nanti bisa Menghubungi Pak Salim Sebagai nanti Untuk PJ Lomba Fiksha Nanti biar Salim yang Menyampaikan ke Buleni atau Kak Ahmad Kalau ada pertanyaan lagi Seperti itu Nah karena sudah Waktunya sudah Selesai Saya mewakili Kegiatan untuk Fiksha Ibu Leni dan juga Kak Ahmad Mengucapkan terima kasih Sebenarnya Atas materi Dan juga konten Yang luar biasa Menginspirasi Semoga anak-anak Segera dapat Ide-nya Dan juga Dapat bermanfaat Untuk Lomba Fiksha Dan juga untuk Semuanya seperti itu Dan semoga Anak-anak bisa tambah Lebih kreatif Setelah mengikuti Sementar ini Dan untuk Kak Ahmad Semoga bisnisnya Lancar terus ya Dan pokoknya Sukses terus Seperti itu Terima kasih Dan juga Dan Pak Ahmad Atas kesedihan Waktunya Untuk sharing ilmunya Yang sangat luar biasa Ini Dan mungkin Karena kita Sudah selesai Untuk agenda Sementara pada Siang hari ini Mereka kita tutup Acara pada Siang hari ini Dengan bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga bermanfaat Dan berkah Untuk semuanya Baik seperti itu Sebelum saya tutup Mungkin dari Pak Hamza Ada tambahan dulu Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Ucapkan Terima kasih Kepada Ibu Lenny Dan Kak Ahmad Atas presentasinya Awalnya Saya agak tegang Sekali Jangan-jangan Ini serius Tapi Alhamdulillah Lebih santai Kami juga ucapkan Terima kasih Semoga ini juga Bisa menjadi Masukan buat Anak-anak Sehingga Bisa jadi Tambah wawasan Untuk Ide usaha apa Yang mereka Bisa untuk Apa Jadikan Bidangnya Oke Nah mungkin Untuk anak-anak Mungkin saya Sedikit informasi Bahwa Dari Pak Salim Lebih cendurnya Adalah Jangan Jangan takut dulu Membuat Karena ini kan Lombanya agak lama Memang dua bulan Jadi silahkan Bisa untuk Buat tim Dan daftarkan Sehingga Nanti Diskusi lewat tim Akan lebih hidup Daripada Mencari Sendiri-sendiri Nah itu mungkin Dari saran Dari saran saya Tetapi kami Terima kasih sekali Untuk Ibu Leni Dan Kak Ahmad Semoga Kedepan bisa lagi Untuk Mengisi Topik-topik Seperti ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton